Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Iya sih, dan kalau dipikir-pikir, teman-teman juga bakal ngantri nih Kalau kartu gimana? Kayak kartu tol gitu Kok harus step seperti di gerbantol ya? Nanti bakal baca juga dong kayak di gerbantol Hmm, eh apa ya nama alat yang dipisat perbelanjaan itu? Yang bakal bunyi yang larangnya kalau kita bakal barang keluar tapi belum bayar Oh, RFID ya? Iya, iya, iya yang itu, praktis nih, tinggal lewat dan sesuai progres RFID-nya kan juga bisa sekalian dijadikan kartu pelajar Iya, iya, nanti teman-teman cukup bawa kartu pelajar ini Dan setiap kali mereka melewati sensor itu, kartu mereka akan terbaca oleh sistem Ada keuntungan lain, yaitu kartu ini juga bisa menjadi presensi kehadiran Jadi waktu kedatangannya bisa langsung tercatat oleh sistem Langsung diketahui anak ini terlambat atau tidak Hebram ini lengkap ya? Intinya begini, siswa dengan sistem informasi ini mengetahui apakah dirinya sudah siap dijemput atau belum Sistem akan membaca posisi keberadaan penjemput Jika sudah dalam alur penjemputan di depan sekolah, maka siswa bisa langsung berjalan ke arah gerbang sekolah Namun, jika penjemput masih dalam perjalanan, siswa bisa masuk ke ruang tunggu Sip deh, kalau gitu saat mobil penjemput sudah di depan ketung, siswa pasti sudah siap Aplikasi di perangkat penjemput ini kan harusnya di-login terlebih dahulu Janganlah bahaya jika ada login, sudah banyak berita kasus akun bisa mudah di retak Kan bisa menggunakan OTP atau online password, tapi kan aman karena kota OTP ini akan diirimkan ke barang nomer yang telah ditaftar Pertama sudah semakin canggih, singkort juga bisa di-clone Lagipula, jika semisalnya ter-lock out, maka penjemput harus ketik-ketik sambil mengembuti Ini kan berbahaya, dalam menetik di ponsel sambil mengembuti, bisa kena tilang Lalu, mekanisme apa nih yang akan dipakai? Ponselnya didahirkan terlebih dahulu Ini dengan aplikasi mobile di perpangan Jadi, lalu lintas data hanya terjadi apabila email ponsel terdahir pada sistem Ini jauh lebih aman Ikut loh, sistem informasi ini digunakan juga oleh murid TK dan SD Jangan sampai kena retas, sehingga mengakibatkan penjilatkan anak Oke, jika ini yang paling aman, sudah Aplikasi pada ponsel juga tidak terlalu banyak menampilkan detail atau tulisan Hal ini karena penjemput kan sedang mengemuti Perbahayaan jika diminta pembaca tulisan Jika aplikasi terkonek ke server, maka ada icon besar yang menunjukkan koneksi sekses Jika siswa siap menjemput, maka warna latar aplikasi berubah menjadi warna hijau Disertai dengan suara notifikasi Hal-hal ini cukup mudah dan mudah dilihat oleh penjemput Bentar, apabila aplikasi ini perlu menunjukkan estimasi wang buket dan wang terjemput Bisa nggak ya kita pakai Google Maps saja untuk menghitung estimasi waktunya? Apakah maksudmu seperti yang biasa kita lihat di aplikasi taksi online atau pememesanan makanan itu ya? Ingat lho, pengguna dari aplikasi ini mulai dari murid TK Jadi belum tentu paham konsep, hitung mundur waktu Kurasa tidak perlu menampilkan waktu kedatangan Cukup hanya simbol dan warna yang menunjukkan penjemput sudah tiba atau belum Hmm, benar juga sih Jadi diagram yang kita lupa telah buat itu sudah mencakup semuanya kan ya? Jadi ini cara kerja aplikasi kita Aplikasi terhubung ke server melalui jaringan internet pada ponsel Server dari server akan memiksa keabsahan koneksi dari ponsel dengan menyesuaikan ke daftar email yang tersebut di data base Jika data email ini ada, maka aplikasi akan menampilkan nama siswa terkait di ponsel Penjemput memilih nama siswa dan aplikasi sudah mulai mengerikan data GPS ke server Apabila siswa sudah siap dijemput, maka aplikasi akan memberikan tanda ke penjemput Yaitu warna latar berubah hijau dan ada dana-dana notifikasi Jika siswa sudah selesai dijemput, maka aplikasi akan menampilkan saat itu selesai Berarti mengirimkan koordinat GPS Software yang ada di server menerima permintaan koneksi dari aplikasi di ponsel Software akan memiksa keabsahan permintaan ini dengan memiksa data email ponsel apakah data fair pada IPPS Jika ada, maka software akan mengirimkan data nama-nama siswa di depan Sementara itu, software akan mengelantau kasus siswa ini Apakah tidak telah melewati sensor kekurangan? Jika siswa telah melewati sensor dan data dari GPS aplikasi menunjukkan sudah kurang dari 100 meter dari sekolah Maka status di layar TV akan berwarna hijau Namun jika masih di antara 100 sampai 500 meter, maka menunjukkan status kuning Dana dan perhitungan koordinat GPS ini akan selalu diulang oleh software siap 30 detik Sampai siswa melewati sensor di gerbang Jika sensor di gerbang dilawati, maka jam kekurangan siswa ini akan dicatat Software mengirimkan data ke aplikasi bahwa proses penjemputan telah selesai Dan tampilan nama di TV akan diulang Kita anak negeri, jangan malas diri Tak berprestasi Mari kita unjuk diri, tebal semangat tinggi Jadikan kita tak tertandingi Panuhi negeri ini Dengan segudang prestasi Ayu Ayu Kita teruskan semangat Untuk durihan daya Ayu Ayu Bersama kehajar Kita harus belajar Ayu 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 Ayu